Oke, kembali lagi di channel Dreammaker Di video kali ini saya akan menunjukkan proses pengocoran tanaman cabai Dan untuk yang pertama ini saya akan persiapkan peralatannya dulu Seperti yang kemarin, ini saya menggunakan peralatan pompa sprayer DC 12V Menggunakan selang 50 meter dan juga stick sprayer Nah, ini saya akan mencoba mengocorkan cairan JMS Jadi JMS itu adalah jadah microbial solution untuk pembenahan tanah Oke, disini saya akan mengencerkan JMS-nya Karena di bedengannya sudah ada tanaman cabainya Oke, ini akan saya coba dulu untuk dinamo dan juga sprayernya Sampai nanti airnya terisi dan juga siap untuk digunakan Dan setelah semuanya siap, semuanya beres Tinggal nanti digunakan untuk mengocor cabai Dan berikut ini adalah proses pengocorannya Jadi, ini tidak perlu menggendong-gendong tangki atau menggendong-gendong jirigan yang besar itu ya Karena ini tinggal menarik selang saja Seperti di video ini Dan sekali jalan ini bisa dapat 4 baris ya 4 baris lubang cabai seperti ini Jadi ini 1 kali jalan bisa 2 bedengan, 2 gulutan Oke, jadi ini untuk pengocorannya bisa dilakukan dengan santai ya Jadi, tidak perlu terburu-buru Karena untuk mengejar ini Biar tidak pegel Karena ini sudah tidak pakai pegel-pegel lagi ya Ya, mungkin agak sedikit pegel di pergelangan tangan Tapi, ya lebih enteng ini daripada menggunakan jirigan ya Jirigan yang digendong itu Karena itu memang berat ya kalau dikasih air Untuk pengocorannya ini saya lakukan di sore hari Sekitar jam 4 sore Karena untuk cairan JMS-nya sendiri Ini puncaknya pada 24 jam ya Busanya sudah paling banyak Dan ini JMS-nya saya buat kemarin sore juga Pukul 3 sore dan sekarang saya kocorkan ke tanaman cabai ya Nah, jadi ini saya mau mencoba metode jadam ya Mertanian jadam ya Semoga aja nanti untuk hasilnya bisa seperti yang diharapkan Nah, jadi seperti ini untuk proses pengocorannya Dilakukan di sore hari Dan yang pasti ini Proses pengocorannya dilakukan dengan santai ya Oke Oke, sekian aja untuk video kali ini Semoga berkenaan buat kalian Sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!